Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kita akan membahas Timnas Indonesia lagi Yang tentunya masih terus menggalang kekuatan ya Selain proyeksi pemain-pemain yang akan tampil di putaran 3 Sehingga tambahan pemain juga jadi perhatian yang menarik Tapi terkait pemain baru ini Saat ini yang paling ditunggu justru pemain lama tapi rasa baru Karena Martin Paes, keeper yang sudah jadi WNI tapi belum main juga Sudah lama jadi WNI tapi belum main juga dengan Timnas Indonesia Dan kabar masih simpang siur Meski begitu PSSI berjuang habis-habisan untuk membereskan izin main Martin Paes baik melalui jalur pengadilan arbitrase olahraga Atau juga melalui FIFA Hal ini ditegasan sendiri oleh anggota EXCO PSSI Area Sino Lingga Dia mengatakan bahwa PSSI bekerja keras untuk Martin Paes Karena PSSI sama dengan fans juga ingin melihat agar Martin Paes ini Main atau siap di squad Timnas Indonesia pada September menanti Saat tandang ke Arab Saudi di laga pertama putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Nah maka itu PSSI sudah menyiapkan tim lawyer, tim hukum Yang bekerja untuk menyelesaikan izin main Martin Paes Kalau berdasarkan data agenda ya memang Sidang cas untuk bulan Juli sampai Oktober kabarnya tidak ada Martin Paes Tapi ada juga kabar yang menyebutkan bahwa Mungkin ada sidang tambahan khusus untuk membahas Martin Paes ini Karena urgensi dari masalah yang dihadapi Dan kebutuhan Timnas Indonesia untuk segera menggunakannya PSSI habis-habisan Ari Sinulingga menegaskan bahwa PSSI akan bertempur sampai akhir Meski mereka tidak mau menyebutkan seperti apa langkah itu Karena PSSI juga tidak mau ya Masih janji-janji palsu atau janji-janji yang tidak bisa ditepati Maka itu mereka lebih baik bekerja saja serius Agar Martin Paes bisa selesai tepat waktu Seperti kita ketahui Masalah Martin Paes ini sebenarnya Disebut pelik juga tidak Karena dia hanya terganjal oleh masalah usia Berdasarkan pasal 9 di Statuta FIFA soal perpindahan federasi Seorang pemain tidak boleh melebihi Usia 21 tahun saat membela tim U21 Dan saat membela Belanda U21 Martin Paes sudah 22 tahun Tapi ada alibinya Mengapa itu terjadi? Karena kejuaraan Eropa U21 sempat tertunda Karena ada pandemi Sehingga Martin Paes pun jadi mundur mainnya Celah itu menurut saya cukup kuat Alibi ini bisa dipakai Dan harusnya si FIFA tidak mengada-ngada ya Seperti yang terjadi dengan Pemain Albania yang beres di cas Yang paling inti itu apa? Seorang pemain tidak pernah membela tim Nasenior Nah ini Martin Paes kan tidak pernah membela tim Nasenior Belanda Harusnya itu saja yang dijadikan pegangan oleh FIFA Dan semoga PSSC Dengan lobby yang Kuat Dengan kedekatan Pak Erick Tohir Dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Semoga Masalah ini bisa cair Dan Martin Paes Mendapatkan Kesempatan Bermain untuk tim Nas Indonesia Kita berharap Adakah berbaik untuk Martin Paes Karena Ini sudah terlalu lama Kita tahu bahwa Tenaga Martin Paes sangat dibutuhkan Kita memang tidak kekurangan keeper Kita tidak mengerendahkan kualitas keeper Lokal Tapi Martin Paes Memang luar biasa Untuk ukuran Keeper Di Asia Bayangkan saja Main di Amerika Serikat Dia Sudah melakukan 95 shape Sampai laga ke-23 MLS Wilayah Barat Dia memang sudah FC Dallas Klub Martin Paes Memang sudah kebobolan 37 kali Tapi kalau tidak ada Martin Paes Itu bisa lebih Berbahaya lagi Dan saat ini FC Dallas Ada di Peringkat 11 Dan Harus berjuang lagi Agar minimal Sampai di Peringkat 9 Agar bisa Ikut Playoff Ke Final Series Jadi Saya yakin Perjuangan Martin Paes Untuk Timnas Indonesia Bakal Sangat berguna Tenaga dia Sangat berguna Kita tahu Bahwa kita menghadapi Dua laga Di September saja Kita sudah menghadapi Dua laga yang berat Dua negara Raksasa Asia Yang Secara statistik Di atas kertas Di atas kita Memang Tim sepak bola itu Bukan cuma keeper Tapi kalau kita punya Ketenangan Di bawah Keeper Di bawah Mister Gawang Kita bisa Lebih tenang Dan lebih fokus Utamanya pemain belakang Juga Tentunya Tidak bisa berharap Keeper Tapi kalau keeper Jago Safe Setidaknya kita Bisa terhindar Dari kebobolan Atau Bisa menangkan Pertandingan Malah Atau Malah Tidak kalah Atau Imbang Lawan tim kuat Sedangkan Target kita Adalah menang Di 10 September Nanti Melawan Australia Nah Yang menarik juga Ada kabar Soal Martin Paes Yang sudah mencapai Kesepakatan Untuk gabung Klub Serie A Italia Empoli Nah ini kabar Bagus untuk Timnas Indonesia Mengapa begitu Kalau memang jadi Ini seperti Digembar Gemborkan Bukan digembar Gemborkan Dihembuskan oleh Ahli transfer Fabrizio Romano Biasanya Kalau Dia sudah Ngetweet Di X Itu biasanya Sudah Hampir Pasti benar Kabarnya Sudah Mencapai Kesepakatan Dengan Martin Paes Dan menurut saya Ini langkah Benar Kalau Empoli Gabung Dengan Maksud saya Martin Paes Gabung Dengan Empoli Mengapa Begitu Karena Dengan Begitu Selain Jaraknya Lebih Dekat Dibandingkan Dallas Amerika Serikat Kompetisi Seri A Juga Lebih Cocok Untuk Akon Berdatif Jadwal-jadwal Timnas Indonesia Kalau MLS ini Lain sendiri Saat Timnas Indonesia Main itu FC Dallas Ada Jadwal Di 8 September Sedangkan Kita butuh Martin Paes Pada 5 dan 10 September Jadi Jadwal-jadwalnya itu Agak aneh MLS Makanya itu Nanti Rawan Bentrok Jadwal Dengan Agenda FIFA Nah Kalau Martin Paes Jadi Ke Empoli Itu sebuah Langkah yang Besar Dia bisa Beradu dengan Pemain Timnas Indonesia Lainnya Jay Ijes Yang Mungkin Masih di Venezia Yang juga Udah Promosi Ke Seri A Ada Juga Klub Milik Pengusaha Indonesia Komo FC Yang sayangnya Belum memakai Jasa Pemain Indonesia Dan Kita berharap Martin Paes Lebih sukses Dengan Empoli FC Dan Yang paling penting Jadwalnya Tidak Bentrok Dengan Timnas Indonesia Kalau di MLS Agak sulit Udah jauh Nanti Perizinan Susah Didapatkan Maka itu Saya berdoa Dan Semoga Transfer Martin Paes Ke Empoli Benar-benar Terjadi Jadi Kita berharap Ada kabar baik Untuk Martin Paes Di Bulan Juli Atau minimal Agustus Nanti Demikian teman-teman Ulasan saya Soal Martin Paes Dan Timnas Indonesia Semoga Menjadi Informasi Yang benar Untuk Teman-teman Semua Terima kasih Dan Salam Olahraga Terima kasih Terima kasih telah menonton!